Ya telur, di depan kita ini adalah tanaman IP32 kita yang sekarang sudah berumur 20 HST Dimana pada saat usia-usia ini adalah usia yang paling produktif untuk memperbanyakan anakan padi Dan juga usia kayak gini adalah usia yang paling bagus untuk melakukan pencegahan dari hama beluh ataupun sundep gitu ya Karena pada saat kayak gini ini kebanyakan dia itu sama kupu-kupu itu sudah mulai bertelur gitu loh ya Jadi kita akan mengantisipasi agar nanti di MT2 ini tanaman kita itu bebas atau aman terkendali dari serangan beluh Dan tidak lupa agar tujuan kita untuk memperbanyakan anakan padi perumputnya 40-50 batang itu bisa terpenuhi atau sesuai target Terus apa obatnya atau nutrisinya dan pesticidanya langsung aja simak dalam videonya tulur Monggo mampir Assalamualaikum tulur Berjumpa lagi ya di channel kita, channel petani muda lor Ya tulur, aku mau ucapin terima kasih bagi setelur-setelur yang sudah subscribe Bagi setelur-setelur yang belum subscribe Aku minta tolong lor ya, minta tolong di subscribe Salam petani muda, salam petani milenial Ya tulur Di depan kita ini adalah tanaman IP32 kita yang sekarang sudah memasuki usia 20 HST Dimana pada saat usia 20 HST ini, ini nanti kita akan melakukan penyeprean lor ya Penyeprean kali ini adalah bertujuan untuk pengendalian gulma Nah karena apa? Itu bisa dilihat lor ya Nah disela-sela tanaman padi itu kan sudah muncul gulma-gulma itu ya Dan sudah ada kisaran 3-4 sentinan itu Jadi kali ini akan dilakukan pengendalian gulma terus juga Seperti biasa tidak lupa untuk peningkatan hasil anakan padi ya Kita pacu terus itu Masa-masa awal kayak gini di usia 15-25 ST itu Kita pacu agar anakannya itu bisa membludak Sesuai target yaitu 40-50 batang per rumpun gitu ya Terus tidak kalah pentingnya juga Ini nanti kita juga akan melakukan pengaplikasian fungisida Fungisida disini adalah untuk memproteksi Kayak gini lor ya Ini tadi sore hujan Hujannya tidak deras tapi cuma lewat gitu aja ya Tapi paginya kayak gini Ini jam 7 itu masih kayak gini lor Pedut gitu ya Atau umbunnya masih turun Cuaca kayak gini Ini amat mudah terserang dari jamur ataupun bakteri lor ya Jadi alangkah baiknya kita juga mengantisipasinya Dan disini juga ya Untuk pengendalian atau pencegahan hama sundep lor ya Itu perlu digaris bawahi juga ya Karena apa? Karena pada saat MT kedua itu dia itu kebanyakan Sarangannya itu dari hama insek lor Tidak jamur atau bakteri lagi ya Kalau MT pertama itu jamur dan bakteri Tapi kalau MT kedua itu keluarga insek biasanya yang banyak menyerang Ya dulu lor tak usah berlama-lama Kita masuk langsung aja dalam pembahasannya ya Monggo disimak dulur Ya dulur sebelum kita masuk dalam pembahasan kali ini Alangkah baiknya sedulur-sedulur dalam penyimakan videonya Itu dari awal sampai akhir Agar apa? Agar video yang kita berikan bisa dicernas secara menyeluruh Dan tidak terpotong-potong bisa menyebabkan sedulur salah persepsi Dan tidak lupa aku tunggu like dan komentarnya dulur Hehehe Ya dulur Untuk pagi kali ini Ini tujuannya kan tadi juga sudah dibahas sedikit ya di awal Jadi kita ini langsung aja sambil meracik untuk penjelasannya ya Untuk yang pertama Yang pertama tentunya adalah nutrisi Karena disini nutrisinya kan berbentuk granul ataupun kristal Itu harus didahulukan ya dalam pencampurannya Nah disini kita menggunakan ini lor ya NPK 1616 yang ada TE nya Untuk penjelasannya kemarin sudah dibahas ya Untuk sekarang dosis penggunaannya Untuk dosis penggunaan di penyeperan kedua ini lor ya Menggunakan ini NPK Yaitu antara 4 sampai 5 sendoknya lor ya Karena sesuai umur tanaman semakin tinggi atau semakin tua tanamannya Ini dosisnya ditingkatkan gitu Kalau di Apa itu Distandarkan terus 3 sendok itu kurang efektif gitu lor ya Tapi standarnya itu nanti bisa di 4 sampai 5 sendok itu sudah standar sampai panen gitu lor Nah kalau sekarang ini kita itu Ini nanti akan kita kasih 4 sendok lor ya Ini 1 2 lor Ini 3 Dan 4 ya Sebenarnya kalau pengen cepat apa itu Cepat mencairnya Atau ini kan granul lor ya Ini kan granul Biar cepat mencairnya Biasanya menggunakan air hangat Tapi kalau kita menggunakan air hangat kan Sampai sawah sini kan sudah dingin lor ya Terus kalau kita Apa itu mencairkannya di rumah Nanti ya tidak kelihatan pada saat kita menyampurkan gitu ya Bisa nanti jadi salah persepsi gitu Lebih baik ya kita menyampurnya di sawah kayak gini Ini nanti diaduk-aduk juga akan tercampur sendirinya itu lor Tapi ya sedikit lebih lama gak apa-apa Seperti KNO putih gitu ya Oh iya lor Ini kita guna apa itu Sendok yang kita gunakan Sendok makan kayak gini Ini yang kecil lor ya Bukan yang besar Jadi ini 1 apa itu Itu 1 sendoknya ya kisaran 10 gram gitu Kalau yang besar kan sekitaran 14 gram Tapi kalau yang ini itu kisaran 10 gram Nah terus yang kedua Yang kedua kita akan memasukkan Yaitu apa Yaitu adalah ini lor ya Airbisidanya Airbisidanya disini kita menggunakan Banakti metilbenfuron dan natrium bisbibag ya Bisbibag yang dimana metilbenfuronnya itu 12% dan metilbrisbibag 18% ya Untuk merek dagang itu bisa menggunakan merek dagang lain Tidak harus seperti ini lor ya Kalau kita menggunakan ini merek dagangnya ya Benfuron Terus untuk dosis Nah untuk dosis disini Kalau untuk lahan ini Lahan 1750 meter persegi Dosisnya Kisaran 2-3 sendok lor ya Kalau Apa itu Kalau gulmannya sedikit lebih besar gitu Seperti ini kan kita emang tunggu sampai Gulmannya 2-3 senti ya Tapi karena ini sekarang sudah 3-5 senti ya Dosisnya itu tadi lor 2-3 sendok Atau ini bisa dijadikan 2 tangki gitu lor Kalau enggak mau ribet ya Biasanya kan ada ini dimasukin ke dalam air dulu Dicampur terus dibagi 2 gitu ya Atau dicairkan dulu Tapi kalau kita biasanya cuma sistem kira-kira gitu lor Nah ini jadi nanti Untuk herbicidanya Itu kita cuma menggunakan satu ini lor Satu apa itu Satu wadah ini Ini sudah nanti sampai panen itu Enggak beli lagi Daripada kita Menjagul ke lor ya Atau matun Capek Apalagi saat ini bulan puasa ya Alangkah baiknya ya Kayak gini ini lor Nah kita raci Ini satu lor ya Ini dua Ini yang tiganya ya Tiganya ini enggak bul ya Karena ini kan biasanya Aku dalam penyempreannya Ini jadi satu setengah tangki ya Jadi aku bagi ini Untuk yang ketiga Kita adalah penggunaan Untuk antisipasi dari jamur ya Kita disini menggunakan bungi kontak Yaitu berbagai naktif Propinep lor ya Atau bisa menggunakan mankosep juga bisa Untuk dosisnya ini kita menggunakan Dua sendok lor Seperti biasa Enggak usah banyak-banyak ya Ini satu sendok Ini dua sendok lor ya Aku disini Kalau dalam pencampuran Bahan-bahannya Pestisida Itu biasanya kan ya Kayak gini lor ya Satu itu jadikan satu Karena apa ya Agar lebih Cepatnya gitu Kalau dijadikan Atau pengaplikasiannya Dua Terpisah-pisah ya Pasti Apa itu Memerlukan banyak waktu gitu lor Dan yang ketiga Nah disini Yang ketiga adalah Penggunaan Insek lor ya Untuk penggunaan insect Disini Kita menggunakan ini lor Bantyp Chlorantryprol ya Dengan merk dagang ini Prevaton ya Kenapa kita di awal Ini sudah menggunakan Prevaton Kemarin-kemarin kan Kita pencegahannya kan Menggunakan yang biasa lor Atau kelas bawah Seperti Imidaclaropi Terus Terus Vipronil Ada juga Yang pertama Kita menggunakan Sarbon sulpan Terus yang ini Untuk pencegahannya Langkah banyak Walaupun sekali Itu nanti kita Menggunakan yang kelas sedang lor ya Yaitu ini Apa itu Prevaton gitu Untuk dosisnya Nah dosis disini Kita juga Nggak usah banyak-banyak lor Ini masih baru lor ya Baru beli ini Ini masih segel Karena di Apa itu Di musim kemarin Itu sudah Di MT pertama Untuk dosisnya Dosis disini Kita menggunakan 10 mili aja Ini lor Karena ini nanti Kita juga ada Apa itu Insek lainnya Nah ini Ini 10 mili lor ya Kita tambahin ini lor Dengan bahan akrib Beta Silputrin ya Dengan merek dagang ini Ini Benarnya Dipakai Boleh Dan tidak juga Boleh lor ya Karena Ini kan pada saat Masih kering kayak gini Atau sat ya Sawanya Itu aku bertujuan Untuk membasmi Orang-orang gitu Sekalian Jadi aku tambahin ini Sekalian Biar sekali Aplikasi gitu Untuk dosisnya Dosis disini Kita menggunakannya Nggak usah banyak lor Ini Kita gunakan satu Satu tutupnya aja Sudah cukup Dan yang terakhir Nah ini yang terakhir Adalah yang Menentukan lor ya Atau untuk yang menjaga Padinya nanti Tidak Stres gitu Ini kita langsung Aplikasikan Jadi satu ini lor Untuk dosisnya Untuk dosis disini Kita menggunakannya 25 mili lor Biasanya kan 20 ya Tapi karena ini Dibarengi dengan Obat Apa itu Ya lebih Sida Kita Dosisnya kita naikin Agar tidak begitu Stres nanti Tanamannya Nah ini 20 mili lor ya Untuk yang cair Kayak gini Kita masukkan Yang terakhir Karena apa Ya karena kan Sudah cair lor ya Gak usah Mengencerkan Jadi di ini Di satu Ember ini Ada 6 campuran Bahan lor ya Jadi satu Empat pesticida Dua nutrisi Agar apa ya Agar menghemat Waktu yang kita Perlukan lor Nah ini ya Ini sudah Siap Masukkan Ya lor Aku cukupin Sampai disini ya Untuk videonya Karena sudah Kepanjangan Untuk pembahasannya Bisa disimak Setelah video ini Dulur Tidak lupa Aku tunggu Like dan komentarnya Dulur Salam tani muda Salam tani milenial Assalamualaikum